Intro Halo semua Selamat datang kembali di channel ini Bersama saya Irfan Verdi Di pagi ini Saya berada di daerah perbukitan Nangatumpu di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Seperti yang terlihat Spot di area ini tuh Sangat indah banget ya Yang gimana Kita disuguhkan dengan Pemandangan perbukitan dengan Hamparan laut Teluk Saleh Yang berada di bawah sana teman-teman Dan hari ini Tujuan perjalanan kita yaitu Ke perbatasan Dompu Dengan Sumbawa Untuk tidak berlama-lama Yuk langsung saja kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Langsung digas tipis-tipis saja Kita teman-teman Kalau dilihat Di layar speedometer Sekarang sudah jam 10 Lewat 14 menit Dan hari ini adalah hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 Di vlog kali ini kita akan Jalan-jalan santai saja ya Sambil menikmati Pemandangan sepanjang Perjalanan menuju Perbatasan Antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Sumbawa Ada pun waktu tempu Dari lokasi kita saat ini Ke tempat tujuan Kalau menurut Google Map Yaitu dapat ditempu Kurang lebih 35 menit Dengan jarak tempu 28 km Dengan kecepatan berkendara kita Rata-rata 50 sampai dengan 60 km per jam Jika dilihat Di bawah jalur aspal yang berada Di sebelah kanan jalan Sebenarnya masih rimbun dengan Pepohonan besar Serta semak belukar Yang bisa dikatakan masih berbentuk Hutan lebar Sehingga kemungkinan terjadi Longsor sangatlah kecil Di daerah ini Terlihat Banyak sekali ya Bebatuan di sebelah kiri Dan kanan jalan Sampai-sampai Dikasih polis lain Jadi Berdasarkan laporan Badan Geologi ESDM Adanya gerakan tanah Pada bagian atas bukit Yang berada Di sebelah kiri kita saat ini Itu membuktikan bahwa Nangat Tumpu ini Berpotensi longsor Sangatlah besar Dan terbukti Setiap musim hujan Di jalur ini Sering terjadi Bebatuan dari atas bukit Jatuh ke badan jalan ini Teman-teman Maka dari itu Jika Teman-teman meluati jalur ini Pada musim hujan Sebaiknya Berhati-hati Dan waspada ya Dengan bahaya yang datang Dari atas bukit Nah Di tikungan jembatan ini Ada tempat Sehingga Buat makan Dan ngopi-ngopi Dan waktu buka Tempat tersebut Biasanya Malam Setelah maghrib Ada pun Yang menepi Untuk beristirahat Di area itu Umumnya Truk-truk besar Lintas antar pulau Yang bermuatan berat Tentunya Mereka yang Berkendara Di malam hari Seperti itu Oke Sekarang kita Sudah Di perbatasan Antara Desa Nangatumpu Dengan Desa Kewangko Nah Sekarang ini Kita sudah Memasuki Kawasan Daerah Kewangko Teman-teman Secara Administratif Kawasan Daerah Kewangko Ini Itu Masuk Dalam Wilayah Kecematan Manggelewa Keupaten Dongku Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagi kalian Yang menyukai Berkendarah Di tepi laut Jalan Pesisir Seperti ini Pastinya Akan sangat Seru sekali Dengan Pemanangan Epic Juga Jalur Yang menjanjikan Tikungan Tanjakan Dan juga Turunan Ini tuh Jalur Berkendara Yang pas banget Buat kalian Yang suka Turing-turing Jauh Tak heran Sampai dengan Saat ini Banyak sekali Club motor Turing Mulai dari Motor kecil Dengan CC 110 Sampai Motor gede Dengan CC 1000 Yang beragam Dengan berbagai Merek kendaraan Dan juga Jenis transmisi Manual Maupun Matic Berkendara Di jalur ini Teman-teman Rata-rata Mereka semua Datang dari luar Pulau Sumbawa MTB Semoga Saja Kita Berpas-pasan Dengan Rombongan Klub Motor Turing Saat Di perjalanan Menuju Tempat Tujuan Jadi Teman-teman Tonton Videonya Sampai Selesai Dan Jangan Diskip Videonya Supaya Tidak Kelewatan Saat Momen-momen Terbaik Buat Kalian Yang Mengklik Video Ini Semoga Saja Kalian Semua Dalam Keadaan Baik-baik Dan Sehat Selalu Amin Juga Untuk Yang Baru Bergabung Dan Belum Subscribe Channel Ini Yuk Langsung Saja Diklik Tombol Subscribe Di bawah Karena Akan Banyak Sekali Video-video Yang Menarik Berikutnya Dari Channel Ini Di depan Kita Saat Ini Terlihat Sedang Ada Perbaikan Jembatan Perbaikan Dilakukan Mungkin Pada Bagian Bawah Jembatan Tempatnya Di Saluran Sungainya Pasti Diperlebar Lagi Dari Sebelumnya Sebab Kalau Waktu Musim Hujan Khusususnya Di Jalan Di Daerah Ini Biasanya Air Yang Datang Dari Atas Gunung Di Sebelah Kiri Ini Itu Merembes Sampai Melewati Jalan Ini Saking Banyak Air Tersebut Faktornya Mungkin Dari Sungainya Yang Mulai Dangkal Dan Lorong Jembatan Yang Terlalu Sempit Untuk Melewatkan Atau Mengalirkan Air Hujan Yang Begitu Banyak Tersebut Makanya Upaya Yang Dilakukan Untuk Menangin Ya Salah Satunya Yaitu Memperbaiki Jalur Aliran Pembuangan Air Hujannya Yang Langsung Mengarah Menuju Ke Arah Laut Semoga Dengan Upaya Yang Dilakukan Sekarang Kedepatnya Di Jalan Area Ini Tidak Lagi Tergenang Oleh Air Di Musim Hujan Mendatang Kita Berharap Seperti Itu Saat Ini Kita Sudah Berada Dan Berkendara Di Desa Kewangko Dan Sekarang Jam Anak-anak Pulang Sekolah Seperti yang Terlihat Di Sebelah Kanan Jalan Apabila Melintasi Jalur Di Jalan Lintas Dima Sumbawa Ini Sebagai Pengendara Jelas Harus Berhati-hati Ya Karena Karena Berbagai Kendaraan Yang Bermuatan Besar Yang Mengantar Barang Maupun Penumpang Antar Pulau Juga Antar Kebupaten Akan Melewati Jalur Ini Terlihat Ada Rombongan Motor Turing Walah Ternyata Bule Teman-teman Dan Di Sebelah Kiri Motornya Saya Lihat Tadi Ada Papan Surfing Biasanya Kebanyakan Wisatawan Bule Seperti Mereka Tadi Jelas Tujuannya Itu Ke Pantai Lekai Huu Dompu Karena Pantai Tersebut Terkenal Dengan Ombak Kidalnya Untuk Surfing Yang Sudah Standar Internasional Dan Mereka Tentunya Suka Banget Dengan Olahraga Tersebut Pastinya Bule-bule Yang Motoran Tadi Itu Adalah Wisatawan Yang Baru Selesai Berwisata Di Lombok Atau Nggak Dari Bali Kemudian Mereka Datang Kesini Untuk Melanjutkan Agenda Wisatanya Apalagi Mereka Yang Suka Dengan Surfing Atau Olahraga Air Ya Karena Memang NTB Itu Terkenal Dengan Tempat Wisatanya Yang Begitu Indah Dan Juga Menarik Untuk Dikunjungi Dan Saya Juga Ada Buat Vlog Di Pantai Lekai Dan Itu Di Awal Saya Mulai Bikin Konten Di YouTube Dan Itu Adalah Video Pertama Saya Teman Teman Tepatnya Vlog Tersebut Saya Buat Di Akhir Tahun Lalu Di Masa-masa Pandemi COVID-19 Buat Buat Yang Ingin Menonton Videonya Saya Taruh Link Video Tersebut Di Deskripsi Dan Bisa Langsung Saja Dicek Nanti Setelah Selesai Menonton Video Ini Oke Dan Dari Sini Ketempat Tujuan Sudah Dekat Sekali Kurang Lebih Perjalanannya Tinggal 5 Menit Lagi Yang Harus Teman Teman Tahu Dan Perlu Berhati-hati Kalau Di Jalur Ini Ada Beberapa Jalan Yang Berlombang Dan Bergelombang Juga Yang Harus Diwaspadai Yaitu Kambing Sapi Gerbau Dan Juga Anjing Yang Menyeberang Jalan Secara Tiba-tiba Oh Iya Teman Teman Biasanya Yang Suka Turing Dengan Tujuan Kedompu Bima Sabe Itu Kebanyakan Yang Datang Dari Luar Pulau Sumbawa Kadang Yang Terdekat Itu Datang Dari Pulau Lombok Yang Masih Satu Provinsi Dengan Pulau Sumbawa Ini Kemudian Datang Dari Bali Jawa Dan Juga Dari Ibu Kota Kita Jakarta Indonesia Tercinta Sampai Dengan Yang Terjauh Yaitu Datang Pulau Sumatra Antara Dua Pilihan Jalur Yang Akan Menjadi Tujuan Mereka Yaitu Ke Kilometer Nol Sape Dan Ke Padang Savana Doron Cangah Gunung Tambora Atau Mungkin Juga Mereka Mau Turing Lanjut Menuju Labuan Bajo Dengan Menyeberang Menggunakan Kapal Feri Di Pelabuhan Sape Bima Bisa Bisa Saja Seperti Itu Setelah Puluhan Menit Menempuh Perjalanan Panjang Dan Akhirnya Kita Sampai Juga Di Tempat Tujuan Teman Teman Yaitu Di Daerah Berbatasan Antara Kabupaten Dompu Dengan Kabupaten Sumbawa Musa Tenggara Barat Dan Bisa Dilihat Di Sebelah Kiri Dan Kanan Jalan Terdapat Dua Tuguh Besar Yang Berdiri Koko Yang Membatasi Antar Dua Wilayah Untuk Melihat Area Berbatasan Ini Lebih Jelasnya Kita Parkirin Motor Dulu Ya Supaya Kita Bisa Menyaksikan Pemanangan Daerah Berbatasan Ini Di Berbagai Sudut Dari Darat Maupun Juga Dari Udara Teman Teman Inilah Tampak Tampak Dari Atas Daerah Berbatasan Antar Kabupaten Dompu Dengan Kabupaten Sumbawa Lokasi Berbatasan Ini Berada Di Ujung Daripada Bukit Tanjung Karunggu Seperti Yang Terlihat Tempatnya Bagus Banget Dengan Suguhan Pemanangan Alam Dan Juga Pemanangan Lautan Yang Memukau Di Bawah Sana Dan Salah Satu Sudut Bukitnya Memiliki Pemanangan Dengan View Yang Mempesona Yang Langsung Mengarah Ke Gili Gili Kado Gili Kubur Dan Gili Nae Nah Di area Ini Ada Fasilitas Gajebo Untuk Pengendara Bersantai Saat Beristirahat Dan Juga Ada Penjual Makanan Dan Minuman Yang Bisa Dinikmati Dengan Begitu Waktu Istirahat Pengendara Yang Singgah Di Tempat Ini Mereka Bisa Sambil Mengisi Perut Ditambah Lagi Dengan Adanya Semilir Angin Laut Yang Terhembus Langsung Dari Arah Laut Itu Rasanya Sangat Memberikan Kesejukan Sekali Pokoknya Di Tempat Ini Teman Teman Bagi Kalian Yang Sudah Pernah Mampir Di Sini Atau Sering Militasi Daerah Perbatasan Ini Bagaimana Tanggapan Kalian Setelah Berada Langsung Di Sini Silahkan Berikan Komentar Terbaik Kalian Langsung Di Bawah Kolom Komentar Ya Mungkin Itu Saja Follow Kita Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Dan Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Ini Yang Akan Langsung Muncul Dari HP Teman Teman Sekalian Kita Akhir Saja Videonya Sampai Jumpa Di Vlog Selanjutnya Bye